Pemerintah Kota Bekasi mengklaim dalam 3 hari terakhir tidak ada peningkatan kasus positif COVID-19. Meski demikian, masyarakat diminta terus menaati Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB tahap ke-2. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyatakan penerapan PSBB tahap ke-2 di Kota Bekasi mampu mendekan penyebaran COVID-19 hingga angka kasus COVID-19 tidak meningkat signifikan. Dari data website koronabekasikota.go.id, terhitung sejak 3 Mei hingga 5 Mei tercatat hanya ada satu tambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan demikian, jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 249 orang. Sementara untuk pasien COVID-19 yang sudah sembuh sudah mencapai 167 orang. Tiga hari ini, tren kurpanya mengalami penurunan. Artinya, 8 hari ke depan, 8 hari ke depan terus kita evaluasi perkembangan-perkembangan ini. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!